Selamat malam kepada seluruh masyarakat Papua, pemerintah Provinsi Papua. Kami menyampaikan terkait kesehatan Bapak Gubernur Lukas NMB yang mana kemarin siang telah diperangkatkan ke Jakarta. Kami juga los komunikasi. Kami harus sampaikan bagaimana kesehatan beliau. Beliau masih dalam keadaan sakit, struk, diabetes, santung hipertensi, dan juga ginjal. Yang mana setelah KPK bersama, IDI dan dokter KPK melaksanakan pemeriksaan di rumah Koya dan telah merekomendasikan beliau harus melakukan perawatan dan upaya itu sudah kami lakukan dengan membentuk tim dokter dari rumah sakit dok dua dan tindak lanjut dari hasil tim dokter dan rumah sakit dokter pun sudah memberikan rujukan agar memberi pelayanan di rumah sakit yang lebih tinggi. Nah, surat telah akan disampaikan juga melalui puasa hukum dan juga KPK telah memberikan surat kepada Bapak Lukas bahwa tidak bisa melakukan perawatan ke rumah sakit yang mana dipilih oleh Bapak Lukas adalah rumah sakit di Singapura. Ternyata pada siang tadi sudah beliau diterbangkan. Kami harus sampaikan kepada masyarakat Papua untuk terus mendoakan beliau dan juga harapan kepada KPK dan pihak-pihak yang terkait untuk memberikan prioritas kepada beliau terkait hak kesehatan beliau dan juga akan mengharapkan rumah sakit Gata Subroto memberikan data yang real, obsektif sesuai dengan janji profesi kita sebagai dokter kepada pihak KPK. Karena yang jelas-jelas beliau betul-betul menderita jantung, hipertensi, ginjal terutama ginjal adalah peningkatan urium kreatinin yang cukup luar biasa yang mana sudah kronis dan standium 4 dan kalau itu tidak terkontrol dalam waktu yang dekat maka akan masuk pada tahapan terminal yang mana disebut dengan harus membutuhkan cuci.